Balik lagi bareng Pnodekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Kali ini kita akan unboxing smartphone terbaru dari Infinix, yang belum launching, nih, Infinix 030. Ini kisaran harganya, ya sedikit lebih mahal kali ya dari Infinix Note 30 Pro. Atau mungkin bisa lebih murah, kamu tungguin aja. Nanti 2 hari lagi, sekitar tanggal 26 gitu ya, ini bakalan launching secara resmi, kita bakalan tau harganya berapa. Yang mending kamu cek aja ya, link di resursi video, kali aja di situ udah dapet ya harga terupdate-nya. Yang pasti Bang Pnodekno udah taruh link di situ untuk Infinix 030 ini. Kamu bisa lihat ya, boxnya kayak gini, minimalis, simple. Infinix 030, dia udah punya NFC, storage-nya 256GB, dengan RAM 8 tambah 8 sama dengan 16. Terus dia juga kamera depannya nih ya, dijualannya di kamera depan, 50MP front camera, vlog camera, 2K 30fps. Beuh, mantep nggak? Banyak loh, hape flagship yang kamera depannya tuh cuma Full HD doang. Ini udah 2K. Terus spesifikasi unggulan lainnya apa aja, kita lihat ya di sini bareng-bareng. Pertama, dia layarnya curve AMOLED, mantep banget ya, 120Hz 3D, curve AMOLED. Terus juga nge-charge-nya udah 45W dengan baterai 5000 mAh, up to 16GB yang tadi udah dibahas ya di depan ya. Kamera utamanya 108MP dengan Helio G99. Spesifikasinya agak mirip-mirip ya dengan Infinix Note 30 Pro, tapi ini paling unggul di bagian layar sama bagian kamera depannya. Yuk langsung kita unboxing aja yuk. Infinix bener-bener ya, selalu bikin kejutan. Kali ini, hape harga terjangkau nih ya. Saya nggak bisa sebut harganya berapa, yang pasti harganya bener-bener menarik untuk hape yang udah layar curve. Mirip-mirip kayak Aetel lah gitu. Layar curve, harga murah meriah, performanya dibikin nggak kenceng ya, dibikin sesuai harga. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sini, ini yang warna gold, kamu bisa lihat isinya apa aja. Pertama hapenya di sini, nanti kita bahas lagi ya. Keren ya plastiknya. Kompartemen berikutnya, ini kosong. Kita dapat buku petunjuk penggunaan, serta kartu garansi. Kemudian di sini ada screen protector ya, tapi nggak dipasangin, mesti pasang sendiri. Nah, ini protective film biasa ya. Masih plastik tipis gitu. Terus kita masih dikasih softcase di sini. Ini dia softcacenya, bening transparan. Oke. Kemudian kita dapat charger adapter 45Wat di sini, Infinix 45Wat. Masih pakai port USB-A. Oke. Dan di sini kita juga dapat kabel chargernya ya. Kabel chargernya ada oren-orennya gitu, kalau kamu lihat di sini. Tuh, ada oren-orennya. USB-A atau USB-C panjang standar. Dan di bagian ujung bawah banget gitu ya, kita bisa lihat di sini ada sim card ejector. Ini mesti dibuka begini. Sudah nggak ada apa-apa ya. Ini Infinix sudah mulai rapi ya. Nggak kayak dulu, kalau dulu maap-apanya aja dimasukin. Berantakan kalau ini udah rapi. Cuma ini oren-orennya ribet aja kayak gini. Oke, ini dia. Sim card ejectornya. Bentuknya kayak gini. Udah komplit ya. Nggak perlu cari-cari casing, nggak perlu cari-cari charger. Ya, walaupun headset belum ada. Beli aja. TWS udah murah kok yang bagus. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Masih plastikin ya. Ini bisa diselurutin nggak? Nggak bisa, kayaknya masih dibuka. Oke, kita buka. Ini keren sih desainnya. Wow. Cakep banget loh. Wih. Ini yang warna sunset gold ya. Keren banget. Ini bodinya katanya bodi belakangnya kaca ya. Tapi nggak tahu. Nanti kita coba cek lebih jauh lagi. Nanti aja di video review-nya. Ini disimpan, jangan sampai hilang. Cakep banget loh. Wih. Ada efek holografisnya kalau kita goyang-goyangin gini. Dan bodinya ini tuh dibikin 3D juga. Melengkung jadinya nyaman banget. Disini di bawah ada tulisan zero ya. Nggak tahu kalau kelihatan. Zero. Terus bumper kameranya juga keren. Dibikin tebal. Gede gitu. Terus ada list warna emasnya. Kebetulan ini warnanya warna emas. Jadi dikasih list warna emas kayak gini jadi keren. Di sisi atas ada lubang speaker ya. Kalau bisa lihat tuh. Ada lubang speaker dan lubang mic. Di sisi kanannya tombol power, tombol volume. Ini tombol doang. Bukan sensor. Di sisi bawah. Port charger. Lubang mic. Lubang speaker. Dan juga ada SIM card tray. Kita lihat ya SIM card tray-nya kayak gimana. Kita lihat. SIM card tray-nya dia dual SIM aja. Tuh. Dual SIM aja. Dia nggak bisa dipasangin microSD. Sekarang kayaknya jaman ya. Untuk yang namanya HP mid-low segment gitu. Nggak dikasih microSD slot. Tuh. Di sisi kiri polos. Dan di depan kayak gini. Udah melengkung 3D tuh. Tuh lihat ya. Melengkung 3D. Keren banget sih ini. Di pegangnya nyaman banget. Dan juga nggak terlalu berat. Terus ini desainnya kece banget ya. Dan dia nggak gampang mempera stick jari. Jadi bener-bener kece. Bener-bener keren. Kalau soal desain. Ini patut ditungguin jempol. Untuk HP harga. Ya segitulah. Dan pertama kali dinyalain. Dan setting-setting awal. Tampilan depannya kayak gini. Ini kalau pas lagi nyala gini kece banget ya. Wih di cakep banget. Layarnya layar lengkung. Soalnya ini udah kayak HP mahal gitu. Kalau ngaku harga 6 juta, 5 juta. Juga orang nggak akan protes. Desain belakangnya kece. Desain depannya juga wow. Kalau dilihat juga bezelnya tuh simetris ya. Kiri kanan atas bawah simetris. Cakep banget. Terus juga tompel kameranya nggak terlalu besar ya. Udah lumayan ramping. Sekarang kita lihat. Ini dalamnya seperti apa. Kamu bisa lihat ya disini. Aplikasi bawaannya nggak banyak. Disini ada SOS Family. Ada web SOP segala. Terus disini Tools. Tuh. Cuman ada Carquel Etalase Up ini ya. Aplikasi-aplikasi yang nggak akan kita pakai gitu. Ada Facebook juga. My Health. TikTok. Visa Player. X Club. Ya itu aja. Nggak banyak jadi ya bloatware-nya. Dan ini kalau misalnya kayak Visa Player ini kita bisa uninstall. Facebook juga kalau mau kita bisa uninstall gitu. Jadi aplikasi bawaannya banyak yang bisa kita uninstall. Sekarang kita masuk ke menu setting. Kita setting. Terus disini ada My Phone. Helio G99. Expandable RAM-nya ya. 8 plus 8. Virtual RAM-nya tapi standarnya awalnya dipasang di 5GB. Terus kalau untuk ROM-nya sendiri 256GB. Itu isinya sisa berapa kita lihat disini. Storage. Dari total 256GB yang kepakai 21GB aja. Jadi untuk sistem dia ramping banget ya. Infinix Zero 30. Kalau ngeliat about phone-nya dia udah Android 13. Dengan XOS versi 13.1. Oke. Saya mau install beberapa aplikasi dulu untuk melihat lebih jauh. HP ini kayak gimana dalemannya. Udah selesai install beberapa aplikasinya. Sekarang kita lihat ya. Pertama saya mau kasih lihat sensor-sensornya. Disini saya install sensor box ya. Bukan dari Play Store. Karena di Play Store udah dihapus. Nah sensor-sensornya udah komplit ya. Sensor cahaya ada untuk cerah neru otomatis. Terus sensor gyroscope juga ada. Kalau liat hardware infonya. Ini gak tau nih ya. Hardware apa software. Apa virtual hero gitu. Belum tau. Magnetic center juga ada. Jadi bisa buat fitur kompas. Nah kalau buat NFC. Tentu aja ada ya. Karena di box dia ada tulisannya disini. NFC. Dan ini NFC-nya udah aktif. Saya matiin dulu. Karena emang lagi gak dipake. Setelah itu saya mau kasih lihat DRM Info. Biasanya kalau HP-HP yang unik yang harganya terjangkau. Kadang-kadang DRM Info-nya tuh buat nonton Netflix gitu ya. Itu gak bisa Full HD. Jadi kita lihat ya. DRM Info-nya disini. Untuk security level udah L1. Artinya HP ini kalau buat Netflix-an udah bisa Full HD. Oh ya ngomong-ngomong. Untuk layarnya ini dia tuh udah 120Hz ya. Kita bisa lihat disini. Display & Brightness. Nah disini kita lihat ada. Ini Ultra Touch nih. Jadi buat touch response-nya tuh dia bener-bener udah. Cepat banget gitu ya. Gak pake delay-delay. Nah screen refresh rate-nya nih. Dia bisa 120Hz. Bisa auto. Bisa 60Hz aja. Kalau misalnya kamu berasa agak boros baterainya. Pilih di 60Hz aja. Jadinya baterainya bakalan awet. Ya cuman gak bakalan terlalu smooth ya. Untuk layarnya scrolling-scrollingnya gak terlalu smooth. Jadi kalau saya dipasang di auto switch aja. Kalau lagi butuh 120Hz dia langsung pindah sendiri. Nah kalau untuk foto-foto kayak gimana ya. Kita cobain. Karena ini HP dia jual banget fitur kameranya. Kamera utamanya 108MP. Kamera depannya 50MP. Terus dia juga udah bisa 2K buat rekaman video. Kita lihat ya. Pertama kita masuk menu kamera. Disini kita bisa lihat. Ada 1x dan 2x. 2xnya ini digital zoom ya. Kita coba buat foto. Ini kamera utamanya nih. 1x. Seterus kita lumayan cepat. Hasilnya seperti yang kamu lihat ya. Terus disini ada ini nih. Ada flash disk. Kayak gitu hasilnya. Untuk kamera utamanya. Coba sekali lagi. Disini saya punya ada Jabra headset. Wow detailnya kelihatan banget ya. Cakep banget. Sementara kalau untuk kamera depannya. 50MP kamera depannya. Kita cobain. Kayak gitu hasilnya. Sekarang kita cobain buat mode potretnya. Kita coba biar kelihatan fokusnya kayak gimana. Jadi saya ngasih lihat di belakang ada barang. Oke kayak gitu hasilnya. Sementara untuk performanya masih belum di upgrade. Masih pakai Helio G99. Kita coba lihat ya. Secara angka secara Antutu. Kalau dilihat performa Antutu. Performa Helio G99-nya dengan 8GB RAM. Segini dapatnya. 417 ribuan lebih. Ini udah lumayan banget sih. Kalau dipakai buat main game udah lancar banget seharusnya. Dan kamu bisa lihat disini ya. Pada saat di benchmarking. Suhunya tuh stabil di sekitaran 40 derajat Celcius. Jadi cuma naik 2 derajat ya. Dari 38 ke 40. Jadi harusnya kalau dipakai buat main game. Atau dipakai buat mulit asing harian. Ini dia nggak panas seharusnya. Ya paling anget-anget nikmat aja lah. Nah sekarang kita cobain buat game kayak gimana. Tapi nggak buat main game ya. Disini saya cuma mau kasih lihat. Untuk settingan grafisnya. Supportnya sampai mana aja. Kalau buat main game-nya nanti aja di video review-nya. Atau dibikin video khusus gaming-nya. Nah ini dia PUBG Mobile. Saya mau kasih lihat settingan grafisnya aja. Bukan buat main game ya. Nanti main game-nya di video review-nya aja. Setting grafisnya dia bisa di Smooth Ultra. Balance Ultra. Dan juga maksimal mentok di HDH ya. Jadi begini aja. Karena dia pakai Helio G99 emang rata-rata. Yang pakai Helio G99 maksimal di HDH kayak gini. Dan untuk suaranya ini dia udah stereo ya. Udah dual speaker atas-bawah. Ini kamu bisa denger sendiri ya. Kualitas suaranya kayak gimana. Lumayan berasa bagus kan. Berasa bulat. Detailnya juga lumayan dapet suara speaker-nya. Sekarang secara impresi awal ya. Dari unboxing sampai hands-on dikit-dikit. Ini kalau misalkan harganya gak beda jauh dari Infinix Note 30 Pro. Menarik sih. Karena ini layarnya udah curve. Terus juga layar udah 120Hz. Dan dia juga ada sensor redik jari di layar. Tapi ini belum saya setting. Nanti aja di video review-nya kita bahas. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tanda pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix I tell. Pada main layar lengkung hamurah meriah mewah ya. Memang saudara ya. Pikirannya sama. Buah jatuh gak jauh dari pohon. Kecuali dimakan codot. Kemal. Kecuali em Absol dancer.